Intro Usahawan mempunyai pasangan hidup yang bisa jadi partner bisnis memang suatu berkah ya? Tapi untuk bisa mewujudkan itu semua gak gampang pastinya. Diputuhkan profesionalitas dan rasa salih pengertian yang gede banget. Belum lagi kalau ada perbedaan pendapat. Duh kok kayaknya rumit ya? Eh tapi tenang-tenang, jangan pusing dulu ya. Soalnya Ganjar dan Erma, founder dari Kopi Nusae, mau ngasih tips buat kamu yang juga ingin sukses jadi couplepreneur. Siapa tahu ada yang bisa diterapkan di bisnismu. Kopi Nusae adalah usaha kopi yang pertama kali dibuka di kota Bogor. Usaha kopi sebenarnya bukanlah usaha pertama yang dijalankan pasutri ini. Sebenarnya awalnya itu 2014 ya kalau gak salah ya. 2014 itu dulu kita belum kopi sebenarnya. Jadi dulu itu kayak healthy food, healthy drink gitu lah ya. Cold pressed juice, smoothies, susu almond. Namun di bisnis pertama ini kesuksesan belum memihak pada mereka. Meski begitu Ganjar dan Erma tidak pantang arang. Mereka pun tetap optimis kelak bisa punya usaha sendiri. Hingga akhirnya tercetuslah ide membuat usaha kopi. Kan terus trendnya si kopi ini kan lagi naik tuh dari 2-3 tahun lalu. Terus saya juga emang hobi di rumah bikin gitu ya. Kita hobi bikin sendiri, pikir-pikir. Kita coba aja deh iseng. Kopi Nusae awalnya diniatkan hanya usaha sampingan kecil-kecilan yang khusus untuk menerima pesanan online atau delivery saja. Tanpa tempat untuk dine in. Ketika ketemu ada partner lagi teman yang emang punya, udah punya knowledge di bidang kedai kopi. Ya udahlah sekalian aja deh. Tetap tapi kita juga ngukur lah ya. Nyisihin uangnya yang kalau kenapa-kenapa rumah tangga kita aman. Memiliki usaha sendiri sudah terwujud. Namun perjuangan tidak sampai di situ saja. Banyak sekali pelajaran dan pengalaman dari predikat baru sebagai couple planner. Bahkan tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara keduanya. Disinilah kekompakan dan profesionalitas mereka sebagai pasangan kerap diuji. Karena kan berusaha tetap profesional gitu ya. Tetap profesional karena kan kita kan ada beban juga tanggung jawab terhadap karyawan, terhadap customer gitu kan. Terhadap partner-partner, supplier. Ya seprofesional mungkin dan pasti ada kelebauan juga sih. Cuma kalau begitu lagi ada ngambek-ngambek ya diselesaikan dengan cara suami istri lah. Hahaha Kerjasama kedua suami istri ini dalam berbisnis pun membuahkan hasil yang gak main-main. Hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, Kopi Nusai kini sudah membuka kemitraan atau franchise. Bahkan outletnya sudah mencapai 7 lokasi. 4 di antaranya di kota Bogor dan sisanya ada di Jakarta. Buat usahawan yang lagi mempertimbangkan untuk mengajak pasangan menjalankan bisnis, simak dulu ya tips dari Ganjar dan Erma berikut ini. Ketika mau memulai itu memisahkan emang misalnya modal itu kita pakai untuk berbisnis itu tidak mengganggu. Tadi kalaupun misalnya nih sampai rugi semua gitu, istilahnya habis semua tuh rumah tangga kita masih aman-aman aja. Tetap harus jelas bagi-bagi tugasnya, jadi memang ya kayak kita lah ya kalau di rumah kan yang pegang uang istri. Tapi pas yang disini yang pegang uang malah saya. Ganjar dan Erma merasa beruntung sudah memutuskan membangun usaha bersama pasangan. Mesti pasti ada gak enaknya, namun menurut mereka ini kecil sekali jika dibandingkan dengan kelebihan dan kemudahan yang mereka dapatkan. Mereka bahkan merekomendasikan untuk mengajak pasangan dalam bisnis terutama di fase-fase awal. Rekomen banget sih yang pertama pasti komunikasi bisa lebih mudah gitu kan. Terus banyak sumber daya yang tidak perlu digaji, ya kan. Istilahnya kan kita kan masih bisa tidak perlu digaji. Ya mungkin minusnya itu tadi. Tapi kalau kita itu kecampur-campur masalah finansial bisa kecampur-campur, masalah emosional bisa kecampur-campur. Nah mungkin itu yang harus, ya itu mungkin yang disebut visi-misi kali ya. Kalau dari awal visi-misinya udah sama, harusnya sih enak. Salah satu kunci sukses Ganjar dan Erma dalam membangun usaha adalah memisahkan urusan rumah tangga dan bisnis, termasuk urusan keuangan dan biaya operasional. Itu mengapa mereka membutuhkan point of sales yang tepat untuk membantu ini semua. Awalnya itu kita pakai brand lain sebenarnya. Awal mulai, sudah terjalan hampir satu tahun gitu ya. Terus kita kan juga, karena awalnya kan kita nggak tahu. Jadi yang terkenal aja yang kita pakai gitu kan, yang gampang, yang kita gampang tahu. Yang udah terkenal lah. Terus kan sambil jalan kita kan coba juga, apa ya istilahnya develop, bukan develop, ya improve lah ya. Yang pasti kan cari biaya yang bisa lebih murah lagi, dengan fungsi yang sama, reliability-nya sama, terus bisa nawarin keunggulan-keunggulan lain. Akhirnya kita browsing-browsing, cari-cari, ada rekomendasi dari temen juga. Kita cobalah kenalan sama kasir. Terus fiturnya pun dengan harga yang menurut kami jauh lebih murah. Setelah menggunakan kasir, pasangan ini bahkan menemukan banyak layanan yang sama sekali tidak mereka duga sebelumnya. Dan salah satu yang kita agak di luar, beyond our expectation itu si kasir ada juga untuk absensi karyawan. Yang tadinya kita pisah, jadi bisa jadi satu, inilah ya, satu aplikasi. Jadi kita buka satu aplikasi, kita bisa tracing semua gitu. Itu sih sangat, kita sih cukup surprise ya. Pas-pas itu ada kayak gini aja rupanya. Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau lah. Dari Ganjar dan Erma, kita belajar, pembangun bisnis dengan pasangan memang tidak mudah. Namun jika berhasil menjalaninya, banyak sekali keuntungan dan kemudahan yang bisa didapat. Jadi gimana usahawan, tertarik juga jadi couplepreneur? Sampai jumpa di video selanjutnya.